Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Silinipitasari disini saya akan menjelaskan tentang geos konservasi dan geodiversitas dari Pegunungan Gumai di Kabupaten Lahat Selamat menyaksikan Ada pun yang melatar belakangi dari kegiatan geokonservasi ini ialah, yang pertama geokonservasi mempunyai kebijakan dalam memajukan konservasi alam, pengelolaan kawasan lindung dengan agenda dan strategi yang lebih luas Krops 2017 dan Gordon dan kawan-kawan. Kedua pentingnya melakukan penekanan terhadap pengenalan keterkaitan antara manusia, alam dalam pengelolaan daerah kawasan lindung Yang ketiga, daerah yang dipilih merupakan kawasan Pegunungan Gumai yang terletak di Kabupaten Lahat yang mana secara geologi daerah ini cukup layak untuk dijadikan salah satu dari wilayah eksplorasi geokonservasi. Nah yang terakhir daerah kawasan Pegunungan Gumai ini saat ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat dalam bertani Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat tahun 2016, kawasan Pegunungan Gumai termasuk pada wilayah kecamatan Gumai Talang dengan luasan hutan suaka alam dan hutan wisata sebesar 11.512,70 hektare yang mana seperempat dari wilayah tersebut dijadikan masyarakat sebagai lahan untuk bercocok tanam seperti menanam kopi karet, sawit, dan sebagainya Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan Nah, ada pun metodologi yang digunakan yalah yang pertama peta citra satelit dan dem Nah, peta ini digunakan untuk mengetahui kondisi geomorfologi dari Pegunungan Gumai itu sendiri Selanjutnya ada studi pustaka dari peneliti sebelumnya yang mana studi ini digunakan untuk menalaas serta membandingkan dari dan juga mengkaji fenomena fenomena apa saja yang telah terjadi Nah, yang terakhir adalah pendekatan langsung dimana pendekatan ini dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan kawasan Pegunungan Gumai dan juga masyarakat yang bertani di sana Metode yang pertama adalah kenampakan dari peta citra satelit Pegunungan Gumai di Kabupaten Lahat Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa Pegunungan Gumai ini terletak pada ketinggian seribu mdpl lebih Nah, dari sini kita dapat melihat juga bahwa terdiri dari beberapa formasi batuan yang dengan memiliki struktur yang sangat kompleks seperti yang tertera pada gambar C menurut Gaffer dan kawan-kawan tahun 1992 Selanjutnya adalah Metode 2 dengan menggunakan studi pustaka dari peneliti terdahulu terhadap kawasan Pegunungan Gumai di Kabupaten Lahat Nah, jika dilihat berdasarkan proses yang terjadi maka daerah ini cukup layak untuk dijadikan salah satu wilayah geokonservasi karena memiliki struktur dan formasi batuan yang cukup kompleks seperti diantaranya adalah formasi saling formasi seping tiang formasi yang lainnya dan juga ini terdapat satuan ultra basah Nah, perlu diketahui juga bahwa di Pegunungan Gumai ini dipotong oleh intrusi granit yang bersatuan Jurassic Cartasius Nah, dianalogikan memiliki kemiripan dengan granit yang ada di Pegunungan Garbah Nah, yang letaknya di selatan dari Pegunungan Gumai dengan umur kapur akhir menurut Gaffer et al 1992 Nah, batuan Inlir dan batuan tersiar di sekitarnya juga dipotong oleh sesar yang berarah North, West dan South East Nah, beberapa kenampakan diantaranya itu menunjukkan perpindahan strike slip dan terbukti adanya hubungan dengan sistem sesar Sumatera yang gaya utamanya terletak sekitar 25 km ke arah Barat Daya Metode yang terakhir adalah metode dengan pendekatan langsung terhadap kawasan Pegunungan Gumai di Kabupaten Lahat Nah, kegiatan bertani yang dilakukan oleh masyarakat setempat bukanlah dengan memukulkan secara besar-besaran sehingga habitat yang terdapat di sana masih cukup terjaga terutama karena belum adanya kegiatan industri di sana Nah, ada pun habitat yang sering ditemui di sana masyarakat setempat mengatakan ada banyak sekali hewan-hewan langkah yang banyak di sana misal seperti harimau merah burung burung enggang kijang rusa kancil rangku sigung dan juga yang lain akan tetapi saat ini ada banyak sekali pendatang yang melakukan perburuan di sana Nah, selain itu juga situs-situs geologi yang di sana kebanyakan belum diketahui oleh orang lain jadi kemungkinan situs-situs geologi yang ada itu masih terjaga dan juga belum terungkap Nah, oleh karena itu perlunya diadakan kesepakatan bagi pihak pemerintah dan juga masyarakat dalam mengatasi hal-hal tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa jika ingin membuka lahan pegunungan kumbay ini sebagai wilayah geokonservasi maka pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh di sana Salah satu contohnya ialah aspek ekonomi karena rata-rata masyarakat bertani di sana dengan mata pencarian di sana jadi semisal wilayah itu akan dijadikan wilayah geokonservasi maka pemerintah harus sedemikian rupa menciptakan ibaratnya membuat peluang kerja baru bagi masyarakat yang bekerja di daerah tersebut nah kemudian karena wilayah tersebut cukup jauh dari pemukiman warga jadi wilayah tersebut memiliki akses jalan yang kurang baik jadi misalkan daerah itu akan dijadikan wilayah geokonservasi maka pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek jalan aspek transportasi di sana selain itu pemerintah juga harus membuat peraturan yang berkenaan dengan dilarangnya melakukan perburuan di kawasan pegunungan gumai selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan dilarang tentang dilarang adanya melakukan pembukaan lahan terhadap kawasan tersebut ada pun hasil dan pembahasannya yang pertama wilayah pegunungan gumai dapat dijadikan sebagai salah satu wilayah geokonservasi karena memiliki berbagai jenis habitat yang bagus ekosistem dan juga sistem situs geologi yang masih terjaga yang kedua adalah hambatan yang ada berupa akses jalan yang belum memadai nah adanya pembukaan lahan di beberapa tempat dimanfaatkan untuk bertani yang ketiga hubungan antara manusia dan alam masih terjalin cukup baik ada pun yang menjadi kesimpulan dan saran dari presentasi saya adalah pentingnya mengedukasi masyarakat dan melakukan peningkatan terhadap geokonservasi yang berfokus pada manusia dan alam dan juga geoheritage yang berfokus pada pelestarian alam dalam pengelolaan daerah kawasan hutan lindung agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih